Partai Perindo memperkenalkan Kartu Tanda Anggota atau KTA Berasuransi bagi seluruh anggota yang terdaftar. Di Palu, KTA Berasuransi tersebut diserahkan langsung pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah kepada 300 ribu kadar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Ketua DPP Partai Perindo Bidang OKK Yusuf Lakasing yang juga bacalek DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Tengah bersama Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah Mahfud Masuara meluncurkan KTA Berasuransi untuk 300 ribu anggota Partai Perindo yang terdaftar di Sulawesi Tengah. Nantinya para pemegang kartu tanda anggota Partai Perindo akan mendapatkan fasilitas berupa asuransi kecelakaan dan kematian bagi ahli waris. Setiap pemegang kartu ini ada barcode-nya, jadi ketika dia sebagai anggota, pemegang kartu saja sudah cukup, jadi harus men-scan barcode dulu. Nanti di situ kemudian dia mengisi sesuai dengan perintah yang ada di aplikasi. Ini untuk keperluan partai kepada pemili atau anggota yang memilih Partai Perindo sebagai pemilihan politik elektoralnya di tahun 2020.